Saudara Tribuner, saat ini kita berada di Jalan Raya Duduk Sampean, tempatnya di Desa Sehidrohadi, ini merupakan lokasi kecelakaan yang menewaskan ibu dan seorang anak yang masih berusia 5 tahun. Kondisi kecelakaan ini terjadi pada tadi siang, kebiasaan-kebiasaan intas cukup rame lancar sebenarnya, pendaraan dari arah Lamongan berjalan cukup melaju, cukup kencang ya, ini adalah lokasi yang menewaskan seorang ibu dan anak, yang mana kejadiannya korban bersama suaminya, mengendalai motor Yamaha Fixen, berboncengan dengan istrinya dan seorang anaknya yang masih berusia 5 tahun, ini sel A, melaju dari arah Lamongan menuju Gresik, kondisi lintas saat kejadian cukup rame lancar ya, tapi pengemudi truk yang melaju di belakangnya diduga mengantuk hingga menabrak sepeda motor yang dikendalai 3 orang tersebut. Kemudian sepeda motor terseret beberapa meter, lalu seorang ibu dan anaknya tewas di lokasi kejadian, sedangkan sang ayah sedang mengalami luka, menjalani perawatan di rumah sakit. Kita bisa lihat kondisinya saat ini pecahan kaca dari truk dan sandal, kemudian ini bekas terseretnya korban dari lokasi kejadian, ini sandal yang dikenakan korban juga masih berada di sekitar lokasi kejadian, ini bekas bantrek yang banting ke arah kiri karena diduga mengantuk, menyebabkan 2 orang tewas. Korban diketahui merupakan warga desa Tambak Rejo, kecamatan Duduk Sampian, Kabupaten Gresik. Demikian yang bisa saya laporkan dari Gresik, Wilia Braham melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!